Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini yaitu grup STS May, teman-teman Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung kedua grup ini Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup Dan di sini kita ada 2 macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT Nah, contohnya ini swing teman-teman, ini Wimis Milak dan MTEL kita sudah profit hari ini Nah, tabelnya modelnya seperti ini adalah menu STS rekomendasi May yang masih jalan Ini baru setengah jalan guys, baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah Dan yang belum cuan ini kemungkinan juga masih bisa cuan Yang sudah dikasih warna hijau ini berarti sudah hit harga teman-teman ya Seperti itu guys ya, ini adalah menu swingnya Terus menu gorengannya juga ada, itu ODT Contohnya MPEC, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice Ini kita juga dapat profit Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Metco, ASL, Suri juga Terus ada Agrutins ya, Petrusi guys ya, terus ada Sola Ya, seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini Dan bagi teman-teman yang menggabung STS rekomendasi judi, segala jawab di saya aja, jangan telat ya Karena kita akan push di tanggal 31 Mei Ya, kita lanjut ke videonya Selamat datang, Mas Bro, yang menikmati kita di Fajar Deli Dan kali ini kita membahas saham MPMX Nah, MPMX ini bentar lagi akan bagi dividend teman-teman ya Jadi, bentar lagi mau rups ini untuk MPMX Dan kalau kita lihat di sini, dia itu bagi dividend di bulan Juni awal Nah, ini berarti mungkin, ini udah muncul ya Untuk apa namanya rupsnya Udah muncul teman-teman Dan untuk MPMX ini akan rups di tanggal 29 Mei ya Di akhir Mei, dan kemungkinan dividendnya akan dibagi di sekitaran minggu kedua di bulan Juni Nah, MPMX ini adalah salah satu saham yang mempunyai historis pembagian dividend yang lumayan besar teman-teman ya Kalau tahun lalu, itu DPR-nya itu adalah 91% Dan tahun sebelumnya itu 100% teman-teman Jadi, silahnya kalau nggak 90 ya 100% Artinya, hampir semua laba yang dihasilkan oleh MPMX itu dibagikan jadi dividend Nah, itu aja sangat menarik teman-teman Apalagi MPMX di kuartal 1, ya itu naik profitnya Kalau kita lihat di sini teman-teman ya Untuk MPMX itu di kuartal 1 2023 itu 131 miliar Dan di kuartal 1 2024 itu adalah profitnya 164 miliar Nah, bisa dilihat ini ada kenaikan profit yang lumayan gede di tahun 2024 ini Nah, tapi teman-teman di tahun 2023 itu turun Alasnya kenapa? Ya, mungkin rangka esaf Tapi guys ya, rangka esaf jebol Karena MPMX ini kan jualan motor Honda Ya, dealer motor Honda yaitu MPMX teman-teman di daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Nah, gimana untuk plan dari MPMX? Kalau menurut saya teman-teman ini sangat menarik untuk MPMX Karena menurut stories, MPMX itu saat dia itu selentang-selenting morup Sahamnya akan naik teman-teman Dan memang karena ini bagi dividendnya lumayan gede Jadi teman-teman harus hati-hati saat dia ex-date ya Dia selalu turun Contohnya di tahun lalu ini waktu ex-date turun lumayan dalam Tapi dia segera rebound seperti itu teman-teman Nah, kita akan hitung dulu berapa kira-kira harga wazir dari MPMX Biar kita itu ada gambaran teman-teman ya Ini bisa dibayat atau enggak gitu Dan kira-kira berapa dividendnya Tonton video ini sampai akhir Nah, kita masukin teman-teman ya Untuk harga buku dari MPMX ya Di sini harga bukunya itu adalah 1435 Nah, kita masukin teman-teman di sini 1435 ya Terus untuk PBV-nya Ini masih 0, tentunya 0,72 Ya, masih murah guys untuk PBV Masih di bawah 1 Untuk harga saat ini yaitu 10.30 Untuk ROE annual di sini Tembus 10,27% teman-teman Ini ROE-nya ya Oh, enggak ya Oh, iya bener ya ini 10,27 ya 10,27 Nah, kita masukin untuk ROE 5 tahun Kita setahunkan dulu teman-teman di sini Nah, di tahun lalu 2023 memang Agak turun guys Di sini dari 10 ke 8 gitu ya Kita masukin ya 8,60 Oke, terus Di tahun beri Sebelumnya itu 10,70 10,7 Nah, di tahun berikutnya lagi Yaitu 6,58 ya 6,58 Terus lebih lama lagi Di sini 1,17 1,87 Oh, ini pas pandemi guys ya Pas pandemi banyak dealer tutup Nah, ini 5,96 Kita lihat ya Di sini 5,96 Nah, kita akan buka Berapa kira-kira harga wajar dari MPMX Nah, ternyata harga wajar dari MPMX itu Di PBV 0,85 Dan sekarang masih di bawah harga wajar Dengan harga wajar sekitaran 1200-an teman-teman Nah, ini menarik Ternyata MPMX masih dijual di bawah harga wajar Di harga wajarnya di sini teman-teman Oh, iya Jadi Di sini lah sekitaran ini ya Harga wajarnya Dan Saat dia pembagian dividen Selama 2 tahun berturut-turut nih Di tahun 2022 Dia menyentuh harga wajar Di tahun 2023 Dia juga menyentuh harga wajar Apakah di tahun 2024 ini Nyentuh harga wajarnya juga? Ya, sepertinya sih Enggak teman-teman Kenapa? Karena dividennya itu lebih rendah ya Jadi dividen tahun 2022 itu gede 2023 juga gede Nah, kemungkinan dividen tahun ini itu Enggak segede tahun lalu Nah, karena memang Kenapa? Ya, IPS-nya turun teman-teman Lihat ya IPS-nya turun Sekarang IPS-nya itu hanya Di sini kita lihat Di 2023 itu 116,80 Ya, 117 Nah, di tahun 2022 itu 147 Jadi bisa dibilang Dividen tahun lalu itu Lebih besar daripada Perkiraan dividen tahun ini Nah, tapi Apa namanya? Kalau menurut saya ini Masih menarik ya Karena di tahun lalu aja Sempat nyentuh ke 1300-an Waktu dia mau pesta dividen Dan sekarang target kita Memang gak setinggi Tahun lalu guys Sekarang memang profitnya turun Jadi kita hitung dulu nih Berapa kira-kira Dividen dari MPMX Teman-teman Nah, tahun lalu MPMX itu bagi dividen Yaitu 91% dari laba Nah, kita hitung aja Teman-teman disini ya Untuk IPS-nya MPMX Di tahun 2023 Kita hitung Jadi, 116,8 Dikurangi 9% Nah, berarti dividen Nah, berarti dividen MPMX Sekitaran segini ya 106 Teman-teman Dan 106 Dibagi harga yang sekarang Misalnya teman-teman besok Ngambil di 10.30 Berarti teman-teman Masih akan dapet Dividen Yield Itu masih di atas 10 Ya, 10,3% Teman-teman Menarik nih Untuk MPMX Dividennya Ya, lebih gede Dari rata-rata Big Bang lah Seperti itu untuk MPMX Dan karena labanya Di tahun kuartal satunya naik Nah, otomatis ini sangat menarik Kalau teman-teman bisa Ngambil dividennya Kemungkinan Habis bagi dividen Dia akan naik lagi Teman-teman Seperti Telkom Atau Astra Seperti itu Nah, gimana teman-teman Tertarik gak ngambil MPMX Kalau saya guys Target MPMX itu Ya, bisa lah Mungkin targetnya Gak ke harga wajar ya Karena harga wajar dia 1220 Dan karena Dia itu nyentuh harga wajar Saat dividennya itu Kayak tahun lalu gitu ya Karena dividen tahun sekarang itu Turun ya Mungkin targetnya Gak sampai segitu ya Mungkin targetnya Ke 1100 lah Untuk si MPMX Untuk kenaikan Sampai pesta dividen Nanti Dan saya kira Ke harga 1100an itu Harganya sih Masih masuk akal Teman-teman ya Karena dividennya itu Masih Istilahnya menarik Kita lihat ya 106 Dibagi 1100 Masih dapet 9,6 Masih gede teman-teman Habisnya bisa lebih dari 1100 nih Saat dia Mau rups nanti Jadi Ya bagi teman-teman Nonton video ini Cek lagi ya Analisa lagi sendiri Bagus gak sih MPMX ini Nah kalau misalnya teman-teman Bagus bisa ikut buy Gitu ya Di harga ini Nah untuk Taking profitnya nanti Teman-teman bisa nunggu Saat menjelang rups Atau setelah pengumuman dividen Dan karena biasanya Saya gak pernah Ngambil dividen ya Saya pasti akan jual Sebelum come date Tentunya Kalau saya guys Nah nanti kalau udah X date Nah kita akan Entry lagi Kayak Astra kemarin Kayak Astra itu Saya juga manfaatin Apa namanya Rupsnya teman-teman Waktu itu Saya ngambil Astra disini Ya disekitaran 5000 Gitu ya disini 4.900an Terus Naik Nah saya udah Taking profit Di 5.200 Saya udah Kasih tau ke Group ya Udah saya kasih tau ke Group Disini Terus Ya tentu aja Saya gak ada Bedevidennya Saya gak kena Trap juga Tentunya Nah terus Saya coba Buy sedikit Kemarin disini Dan naik lagi Nah mungkin MPMX juga Saya akan Manfaatin itu Nanti setelah Naik Mendekati come date Saya akan jual dulu Nanti kalau X date Dia longsor Gitu ya Biasa Nah kita Mungkin akan Entry lagi Karena laporan Keuangan Kuartal 1 nya Naik Nah itu mungkin Plannya Teman-teman ya Jadi bagi teman-teman Mau detil nih Tentang plan dari MPMX Teman-teman bisa gabung Ke STS rekomendasi Nanti ya STS rekomendasi Juni kita udah open Oke mungkin itu aja Mas B Informasi dari kita Untuk like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya